Dipersembahkan oleh Nah pemirsa, terapi plasma convalescent ini dari mantan pasien COVID-19 dianggap berpotensi untuk menjadi terapi yang aman bagi pasien COVID-19 Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengizinkan penggunaan plasma darah ini untuk menjadi pengobatan bagi penyakit COVID-19 ini Dan akhir-akhir ini, perwira secapa Ade mantan dari pasien COVID-19 ini memiliki peranan yang penting dalam mendonorkan plasma darahnya sebagai terapi plasma convalescent Beberapa waktu lalu, tersiar kabar negatif yang menerpa sekolah calon perwira Angkatan Darat secapa Ade di Bandung, Jawa Barat Ribuan prajuritnya terkonfirmasi positif virus corona Pengobatan langsung dilakukan Satu persatu prajurit berhasil memenangkan pertempuran melawan virus corona Hingga akhirnya semua berstatus negatif Perang ternyata belum usai Walau telah sembuh, ratusan prajurit sukarela mendonorkan plasma darahnya untuk membantu pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan Nah, dengan adanya klaster yang terjadi di secapa Ade Itu berkat dukungan dari Bapak Kepala Setap Angkatan Darat Dorongan motivasi beliau para prajurit atau perwira yang pernah kena COVID-19 itu Didorong oleh beliau untuk memotivasi untuk memberikan atau menjadi donor plasma ini Dengan demikian, kami sekarang mendapatkan pedonor yang cukup banyak Berkat plasma pendonor, banyak pasien COVID-19 yang sembuh Namun tak hanya prajurit secapa Ade saja Siapapun yang pernah dinyatakan positif bisa menjadi pendonor Asalkan memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kriterianya pasti tentu ada ya untuk merekrut donor plasma konvalesan ini Pertama, tentu dia harus sudah sembuh dari COVID-19 Berarti sebelumnya sudah ada bukti bahwa dia positif dengan pemeriksaan RT-PCR Kemudian usia 18-60 tahun, boleh laki-laki atau boleh juga perempuan Tetapi dengan syarat kalau perempuan dia belum pernah hamil Nah, kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan PCR negatif Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan untuk crossmed Untuk menentukan golongan darah Kemudian pemeriksaan terhadap screening bebas dari penyakit menular Seperti HIV-AIDS, hepatitis, dan sifilis Kemudian juga ditentukan pengukuran titer antibody dari plasma pendonor itu Karena titer antibody-nya harus tinggi baru Bahwa plasma itu dapat bermanfaat buat penderita COVID-19 Dari satu pasien ini biasanya kita bisa mendapatkan 3 kantong Yang 200 sisian Dan ini digunakan untuk mereka-mereka yang pasien-pasiennya sedang Biasanya yang kategori COVID-19 dengan comorbid tetapi masih sedang Dan siapapun yang membutuhkan, RTFC siap membutuhkan Kini, RSPAD Gatot Subroto memiliki stok plasma dari berbagai kolongan Rumah sakit lain boleh meminta stok plasma konvalesan Untuk mengembati pasien COVID-19 Prosedurnya sangat mudah Boleh menghubungi kami langsung di unit transfusi darah RSPAD Nanti bisa hubungin Nanti kami akan memfasilitasi Seperti permintaan komponen darah pada umumnya Baik yang ke PMI maupun ke tempat lain Dituliskan untuk permintaan plasma konvalesan Nanti atas persetujuan dari dokter penanggung jawab yang sudah merawat pasiennya ACC Nanti kita akan langsung segera Untuk segera berikan Jadi sudah banyak rumah sakit-rumah sakit yang mengajukan Di sekitaran Jakarta sudah ada 18 rumah sakit Kemudian di luar Jakarta ada 20 rumah sakit Dan total kantong hari ini yang sudah kita kumpulkan Sudah hampir 1100-an Dan stok hari ini sekitar 540-an kantong Sehingga siapapun yang membutuhkan kita siap mendukung Metode plasma konvalesan ternyata membuahkan hasil yang sangat baik Dan pihak RS PAD pun akan terus melakukan evaluasi Untuk perkembangan daripada metode plasma ini Baik secara klinis Nah pemirsa jangan kemana-mana Komando akan segera kembali untuk kami Biar pun kadang kita jadi don kayak gitu Tapi alhamdulillah pimpinan kita dari rumah sakit Dari bapak kasat Selalu ngasih semangat Jadi rasa, oh iya berarti kami diperhatikan Jadi kita nggak sendiri ngadepin ini Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton